Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dat mau tanya Saya pernah dengar ada nanti pasukan hitam Tak salah tak enggak Tapi saya yakin itu benar dat Apakah mungkin itu sebagian dari Taliban dat Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini Akan muncul dari bumi hurasan Pasukan pembawa panji hitam Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi Yang bisa mengalahkannya Sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu Di bumi ilia Al-Quds, Al-Aqsa Hurasan itu adalah perbatasan Antara Afghanistan dengan Iran Dan itu menunjukkan kepada Afghanistan Kami sepakat Jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban Saya yakin itu Taliban Karena Taliban lah sekarang yang berkuasa di Afghanistan Dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya Baik Rusia Ataupun Amerika Di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin Rusia dipermalukan oleh Taliban Sampai habis pasukan Rusia di Afghanistan Maka Islam kembali berkibar Hingga dibayaatlah muluh Umar sebagai khalifah Kemudian Amerika mencoba menguji keberuntungannya Sama Banyak yang stres dari tentara Amerika di Afghanistan Karena mereka mengelawan musuh yang tidak terlihat Banyak pasukan berjubah putih yang muncul begitu saja dari langit Mereka tidak tahu siapa Sementara pasukan mujahidin tidak menyaksikannya Tapi pasukan Amerika menyaksikannya Ketika perang dihentikan karena azan Tapi terdengar suara ledakan di mana-mana Ternyata malikat ikut berperang Itulah Taliban Kenapa disebut Taliban? Taliban itu artinya santri Dan kenapa mereka dipercaya? Karena mereka menciptakan keamanan di wilayah Afghanistan Pasca rejim Hamid Karzai tumbang Hari ini Taliban menguji Afghanistan Dan menyatakan bukan lagi Afghanistan Tapi International of Islamic Emirates Afghanistan I.I.A Itu nama Afghanistan hari ini Saya yakin Taliban itulah pasukan panjang hitam Nah itu pasukan yang pertama Dari tiga pasukan yang akan memimpin pembebasan dunia Pasukan yang kedua adalah Ahlu Syam Syam adalah Palestina dan Suria Dan pasukan yang ketiga adalah Taifah Mansurah Apa itu Taifah? Kita atum minan muslimin Sekelompok kecil dari umat Islam Mansurah ditolong Allah Karena mereka lahir dari negara yang dizolimi oleh penguasanya Dan mereka hanya kecil saja Bisa jadi itu Indonesia Saya tidak mengadakan ada Bapak Ibu Dan saya tidak mengatakan merah putih yang disebutkan Rasulullah Indonesia Rasulullah memang tidak pernah menyebutkan Indonesia Tapi demi Allah Rasulullah dalam sahih muslim menyebutkan merah dan putih Saya tanyakan kepada ulama-ulama Palestine Langsung di Mesidil Akso Dan kita lihat Agustusan Agustusan di Palestina di Gaza Mereka mengibarkan bendera kita Dan mereka mengumandangkan lagu Indonesia Raya Di saat mengibarkan bendera merah putih Bendera mereka belum mereka kibarkan Kenapa mereka tidak mengibarkan bendera mereka lebih dahulu Mereka mengatakan Bendera kami masih dijajah Rakyat negara kami masih dijajah Maka kami mengibarkan dulu bendera kalian Sebagai isyarat Jika kalian berdeka memimpin dunia Di saat itulah Palestina berdeka untuk selamanya Allahuakbar Jika kalian berdeka memimpin dunia Jika kalian berdeka memimpin dunia Jika kalian berdeka memimpin dunia Jika kalian berdeka memimpin dunia